Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial Kepada teman-teman penerima PIP semasa SMA dan SMK Tutorial ini tentu tidak bisa berlaku pada teman-teman Madrasa Alia Karena untuk pencetakan kartu PIP bagi teman-teman Madrasa Alia Hanya bisa dilakukan melalui operator PIP Madrasa Alia masing-masing Nah sebagian teman-teman penerima PIP tentu tidak punya kartu KIP Nah sebenarnya teman-teman PIP yang terdata di DTKS sebenarnya punya kartu KIP digital Kartu KIP digital itu bisa kalian download masing-masing melalui websitenya pip.comdikbud.go.id Garis miring home versi 1 check and ISN Jadi teman-teman sebenarnya bisa melakukan pengecekan disitu Apakah kalian penerima PIP yang muncul kartu KIP digitalnya Ataukah kalian penerima PIP non DTKS Sehingga tidak muncul kartu KIP digital Apa sih urgensi mencetak atau memiliki kartu KIP digital Jadi untuk kepentingan pendaftaran KIP kuliah Teman-teman nanti penerima PIP sewaktu SMA SMK sederajat Bisa melampirkan kartu PIP digital untuk proses seleksi KIP kuliah Jadi dalam prosesnya nanti teman-teman akan diseleksi oleh kampus masing-masing ketika sudah keterima Dan ketika kalian merupakan penerima PIP sewaktu SMA sederajat Dan bisa menunjukkan bukti bahwa kalian merupakan pemegang kartu KIP digital Atau pemegang kartu KIP secara fisik Kalian akan masuk ke dalam golongan calon pelamar kip kuliah yang diprioritaskan Karena berdasarkan aturan yang berlaku bahwa Penerima PIP di level SMA sederajat Merupakan prioritas utama penerima KIP kuliah di perguruan tinggi Karena KIP kuliah di perguruan tinggi adalah kelanjutan Dari program PIP di level pendidikan dasar dan menengah Jadi jangan sayangkan kesempatan untuk mendapatkan KIP kuliah Manfaatkan dengan baik dan sebagai data penguat dalam seleksi Silahkan dicek keberadaan kartu KIP digital kalian masing-masing Ketika kalian penerima atau pemegang buku tabungan PIP Maka harusnya kalian melakukan pengecekan Dan ketika pengecekan kartu KIP digitalnya muncul Silahkan dicetak Kemudian nanti pada saatnya ketika sudah keterima dan ada seleksi GIP kuliah Silahkan dilampirkan sebagai berkas pendukung Oke langsung saja Jadi data yang diperlukan untuk mengecek Kalian penerima PIP atau tidak Itu cukup NISN dan NIK kalian Gitu ya Silahkan masukkan NISNnya Lalu ketik NIKnya Selanjutnya di jumlahkan 17 tambah 27 berarti 44 Kemudian cek penerima PIP Nah ketika kalian merupakan penerima PIP Akan ada informasi dari nominasi kalian sebagai penerima PIP Kemudian tahun penyaluran pertama Dan tahun penyaluran terakhir kapan Kemudian juga ada KIP digital Nah KIP digital ini silahkan nanti Di klik kanan Open image di new tab Kemudian setelah itu Kartu KIP digital ini disimpan gitu ya Silahkan disimpan Kemudian bisa kalian cetak Bisa kalian cetak seperti vaksin Bisa Bisa kalian cetak atau simpan di HP Untuk keperluan nanti Pas Mau Seleksi GIP kuliah kalian cetak di kertas Secara umum Tidak apa-apa Sebagai dokumen pendukung saja Jadi kartu ini Sangat sakti sebenarnya gitu ya Bisa mendukung menunjang Kalian nanti keterima di KIP kuliah Jadi bagi yang belum tahu Dan kalian merupakan penerima PIP Silahkan di download kartunya Karena kartu ini penting gitu ya Tidak punya kartu secara fisik Tidak ada pembagian dari sekolah atau desa Kalian bisa download sendiri Dan bisa cetak sendiri Dan bisa kalian gunakan sebagai dokumen sah Pendukung KIP kuliah Karena ada barcode Yang tentu bisa di scan Untuk memvalidasi apakah Datanya benar Ataukah datanya keliru Itu saja yang bisa saya sajikan di video kali ini Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih telah menonton!